Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Terdapat 9 kota dan 18 kabupaten dengan keaneka ragaman potensi menarik yang akan kita bahas dalam Injabar 5. 5 Hal Yang Perlu Kamu Tahu Kabupaten Bandung Barat Daerah yang berdiri pada 19 Juni 2007 ini memiliki lambang yang menarik untuk digali lebih dalam. Terdiri dari gambar bintang, peneropong bintang, bangunan industri, pohon pisang, bunga melati, bendungan, gelombang, mangkuk, perisai, dan pita bertuliskan Wibawa Mukti Kertara Harja ini secara keseluruhan menggambarkan daerah yang religius, aman, kondusif, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dengan berbagai sumber daya alam yang potensial yang mampu mensejahterakan masyarakatnya. Gak kalah menarik dengan cerita di balik lambangnya, berikut 5 keistimewaan Kabupaten Bandung Barat. Pertama, julukan Siberia Van Java Seakan tidak pernah akan habisnya, Kabupaten Bandung Barat memiliki pesona keindahan alam yang banyak. Banyaknya destinasi wisata dengan suguhan pemandangan yang asri ini membuat Kabupaten Bandung Barat dijuluki Siberia Van Java. Mulai dari wisata gunung, hutan, hingga air terjun bisa kamu temui di daerah ini lho. Kedua, tradisi Perang Tomat Kalau Spanyol punya festival La Tomatina, Kabupaten Bandung Barat juga punya tradisi serupa yang gak kalah serunya. Tepat di Kampung Cikarembi juga ada Perang Tomat yang digelar tiap bulan Agustus atau September pada setiap tahunnya lho. Tradisi ini berawal dari banyaknya tomat busuk yang berserakan di jalanan. Kemudian, para petani saat itu enggan menjual hasil panennya lantaran harga jual yang sangat anjlok. Ketiga, Kuliner Wajit Cililin Berasal dari daerah Cililin, ternyata camilan satu ini merupakan makanan yang diperuntukkan kaum menak saat zaman penjajahan Belanda dahulu. Terbuat dari beras ketan, gula aren, kelapa, dan vanili, camilan yang cocok dinikmati dengan secangkir teh tawar ini bisa kamu nikmati kapanpun dan dimanapun. Keempat, Wisata Gunung Tangkuban, Parahu Berbicara tentang gunung yang memiliki ketinggian 2084 MDPL ini tentunya nggak bisa lepas dari legenda Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Kini, destinasi wisata yang terletak di Lembang ini didukung oleh banyak fasilitas, mulai dari lavatori, rumah makan, hingga pusat belanja lho. Hayo, angkat tangan yang udah pernah main kesini. Dan yang terakhir, kesenian Sasapian Kesenian Sasapian di Kabupaten Bandung Barat ternyata sudah dimainkan sejak tahun 1930-an lho. Warga sekitar menganggap bahwa sapi menjadi lambang kesejahteraan. Kesenian ini diperagakan oleh sejumlah penari yang diiringi oleh musik tradisional Sunda seperti kendang, trompet, dan gong. Itu dia tentang Injab R5, 5 hal yang perlu kamu tahu. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!